disini pertama-tama ketika kita memilih facebook disini kita coba langsung klik facebook bosku ya ketika disini memilih facebook disini ada keterangan harus mengketik konfirmasi seperti ini kemudian kita pilih konfirmasi nah disini biasanya akan diarahkan ke browser bosku ya dan disini masih diarahkan ke browser disini kita coba tunggu nah disini akan wow tuh waduh 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 disini kenapa kok malah menjadi error ya login di nonaktifkan jadi masalahnya seperti ini pun dan kita coba lagi klik Facebook lagi ya kita isi lagi konfirmasi pilih konfirmasi disini apakah sudah sudah bisa langsung otomatis atau masih ada error seperti itu nah disini bos ya kalian tidak perlu mengisi akun kalian kembali jadi kalian tinggal pilih lanjutkan di seperti ini maka disini akan otomatis login ke akun eggy party kalian seperti itu Halo bosku Bali lagi sama saya hanya di channel santu mamat ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar login Facebook lagi dan di video kali ini kita akan membahas pada game eggy party pagi disini saya sudah ada dalam game eggy party nya dan disini saya tulikan untuk login kembali ke akun game saya yang mana yang terkait ke akun Facebook ya oke di sini kita langsung saja tanpa banyak bahasa basi di sini kita coba pilih akun ya di bagian sisi kanan disini ada pilihan akun disini disini kita pilih akun disini cuma ada login tamu atau gue jadi disini saya akan langsung pilih di menu beralih akun atau switch akun karena sebelumnya saya sudah pernah mendaftar akun game eggy party ini di akun Facebook seperti itu oke di sini pertama-tama ketika kita memilih Facebook disini kita coba langsung klik Facebook bosku ya ketika disini memilih Facebook disini ada keterangan harus mengketik konfirmasi seperti ini kemudian kita pilih konfirmasi nah disini biasanya akan diarahkan ke browser bosku ya dan disini masih diarahkan ke browser disini kita coba tunggu nah disini akan wow tuh waduh 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 disini kenapa kok malah menjadi error ya login di nonaktifkan jadi masalahnya seperti ini kita tidak bisa login Facebook di dalam game eggy party ini dan ada muncul keterangan seperti ini dan bagaimana sih cara mengatasinya di game eggy party ini oke teman-teman disini kita keluar dari browser ini ya kita kembali di game eggy party nya disini ya kita juga kembali ya kita pilih konfirmasi kita close dan kita keluar dari game eggy party nya dan disini kita mencontohkannya di emulator ya saya mencontohkannya di emulator seperti itu bosku ya dan selanjutnya cara mengatasinya kita pergi ke Google Playstore ya disini kalian tinggal cari saja Facebook seperti ini ya kalian cari Facebook disini saya merekomendasikan kalian mencari Facebook yang berwarna biru seperti ini bukan Facebook led yang berwarna biru disini ya seperti ini kemudian kalian pilih install seperti itu bosku ya disini masih proses menginstal ya masih berjalan agar kalian tidak menunggu lama disini saya akan bercepat saja sampai proses menginstal Facebook nya selesai oke disini sudah selesai untuk proses menginstal Facebook nya selanjutnya kita kembali keluar dari Facebook nya kita akan coba lagi game eggy party ya kita coba langsung login dari gamenya saja karena sebarusan saya sudah menginstal Facebook biru dan untuk langkah selanjutnya kalian tinggal ikuti saja dan kalian jangan skip agar tidak ada kesalahan ketika kalian mencoba seperti itu bosku ya oke disini masih membuka game disini kita coba tunggu sampai masuk ke menu utama ya oke disini sudah ada disini selanjutnya kita akan coba kembali dengan cara klik akun disini dan disini seperti biasa kita pilih di bagian suite atau beralih akun kita selanjutnya kita selanjutnya coba pilih Facebook seperti ini oke dan disini kita seperti biasa kita ketik konfirmasi oke selanjutnya disini seperti biasa akan diarahkan ke browser bosku ya dan apakah selanjutnya sudah bisa login Facebook hmm oke disini oke disini masih sama ya login di nonaktifkan oke selanjutnya kita coba cara yang kedua kalian klik saja link disini kalian ketik saja Facebook.com seperti ini ya oke selanjutnya kalian akan diarahkan ke menu login disini kalian coba login ke akun Facebook yang terkait ke game egprt kalian ya oke disini saya akan coba login terlebih dahulu oke disini sudah login kita coba pilih lain kali saja bosku ya oke disini saya sudah login ke Facebook dan selanjutnya kita kembali ke game egprt nya disini masih di bagian akun ya disini ya masih sama di bagian akun kita coba pilih Facebook seperti itu ya kita coba login kembali di Facebook seperti itu oke disini kita masih menunggu ya selanjutnya disini entah akan diarahkan ke browser lagi atau sudah bisa masuk ke dalam game ya disini masih rada-rada nge-lag nih bosku ya gamenya ya disini mohon bersabar lah seperti itu ya masih rada nge-lag sih oke oke disini kita coba ulang dari awal saja sih bosku ya kita buka lagi game egprt nya oke disini masih beleng putih disini kita coba tunggu dan kita ulangi lagi dari awal seperti itu apakah cara yang kedua ini ini berhasil gitu bosku ya disini masih membuka game disini kita coba tunggu lagi ya disini cukup lama sih ya mohon maaf lah bosku ya oke disini sudah ada di menu utama ya masih menyembungkan server oke disini kita pilih akun lagi di bagian akun kita pilih beralih akun dan kita coba lagi klik Facebook lagi ya kita isi lagi konfirmasi pilih konfirmasi disini apakah sudah bisa langsung otomatis atau masih ada error seperti itu nah disini bosku ya kalian tidak perlu mengisi akun kalian kembali jadi kalian tinggal pilih lanjutkan seperti ini maka disini akan otomatis login ke akun egprt kalian seperti itu disini kita akan buktikan ya apakah disini sudah benar login ke akun ya disini kalian pilih accept saja oke disini kita langsung server asia oke disini kita langsung start saja menyambung ke server ya sepertinya disini sudah berhasil aduh barusan lupa nih tidak mengecek akun terlebih dahulu tapi disini sebentar lagi kita bisa mengecek akun seperti itu ya dan disini sudah loading login game sepertinya disini sudah berhasil pada cara yang kedua seperti itu ya oke disini kita coba tunggu lagi seperti itu disini harus menunggu terus nih bosku ya tidak apa-apa yang penting caranya berhasil ya oke disini masih loading cukup lama karena spek kita coba tunggu oke disini ada keterangan sedang memuat silahkan menunggu dan disini saya sudah cukup lama menunggu ya dari tadi menunggu terus tidak apa-apa ya bosku ya disini kita coba sabar menunggu karena menunggu itu tidak baik oke tinggal sedikit lagi disini jalannya lambat sekali nih bosku ya oke disini sudah berhasil dan disini sudah bisa masuk ke dalam game oke mohon maaf untuk gameplaynya rada patah-patah bosku ya dan disini kita coba setting dulu ya kita pilih pengaturan disini kita akan menjadi lancar terlebih dahulu ya oke disini masih memuat lagi agar tidak ngelag seperti itu ya agar tidak patah-patah juga seperti itu oke disini loadingnya sudah cukup cepat hmm oke kita coba tunggu lagi oke bosku disini sudah masuk kembali dan disini kalian bisa lihat di profile disini sudah ada dengan nickname Esmang ya jadi disini sudah kembali ke akun saya yang sebelumnya dan disini kalau kita pilih di bagian pengaturan ya di bagian setting disini ketika kita pilih pusat pengguna ya dan disini kita pilih nah disini nih kalian bisa lihat untuk akunnya sudah terkait ke akun Facebook ya dan sudah ada ID yang tertera jadi tandanya akun ini sudah terkait seperti itu ya dan disini kalian bisa lakukan cara yang barusan karena cara barusan ini berhasil 100% seperti itu bosku ya oke lah bosku mungkin segini saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua thank you bosku tetap santuy dan bye 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 terima kasih